Menti apa kopi? Air putih saja. Lumit ya kamu. Aku nawarinya lementi apa kopi. Kenapa kamu pilih yang lain? Ya sudah, terseram Mbak Zahro saja. Pilihan sesederhana gitu aja kamu nggak bisa memutuskan. Saya tidak ingin pilihan saya merepotkan Mbak Zahro. Aku menawarkan. Berarti aku sudah siap direpotkan. Itu yang saya tidak mau. Itu yang kau bingung dari kamu. Ya sudah, kopi saja lah. Nadanya jangan terpaksa gitu dong. Terus saya harus gimana Mbak Zahro? Lementi aja ya? Iya. Tadi milik kopi. Ditawar lementi jawab iya. Gampang banget berubah. Lampil. Sayang kamu belum makan kan ya? Belum. Yaudah makan ya? Wih, tumben peka. Ayo. Sayang kamu belum makan kan? Belum. Mau makan nggak? Tau bego. Apa kamu bilang? Aku bilang mau makan nggak? Ah nggak nggak. Sekali lagi, sekali lagi. Mau makan nggak? Udah deh, nggak usah, nggak usah. Lakin nggak mau ya? Nggak. Oh yaudah kalau nggak mau. Kikirain tadi mau. Bego. Gue lapar. Lah tadi, aku kan ngajak makan. Nggak nggak. Nggak usah nyari-nyari. Lu nawarin. Lu bukan ngajakin. Lu nawarin. Tapi sayang, udah-udah. Gue malsah malu. Terserah. Terserah. Sekarang gue lapar banget. Gue pengen makan sendiri. Gue mau makan sendiri. Oke? Bye. Lah. Nama kakak siapa? Nadia. Nadia. Nama abangnya? Tegar. Siapa? Tegar. Tegar. Oh, kalian pacaran ya? Iya. Iya? Oh, udah berapa lama kalian pacaran? Mau sebulan. Mau masuk sebulan? Iya. Oke. Kalian kelas berapa sih? Kelas satu SMP. Satu SMP. Kakaknya sama? Iya. Oh, berarti ini satu sekolah nggak? Nggak beda. Oke. Kalian pacaran udah satu bulan ya? Satu bulan? Mau naik satu bulan. Oh, mau naik satu bulan ya? Eh, panggilannya apa? Kalian berdua? Panggilan. Panggilan nama? Panggilan nama. Oh, nama nggak bagus? Enggak. Ayah bunda nggak? Enggak. Nih, kalian nih. Kalau lagi jalan ketemuan kayak gini. Biasanya kalian, abangnya nih. Kalau ngeluarin duit tuh. Sehari berapa sama pacarnya? Kira-kira. Iya, berapa. Kayak makan gitu. Jepan. Oh, Jepan kayak gitu. Biasanya beli apa nih buat pacarnya? Jadi jajanan biasa. Jadi jajanan biasa ya? Kalau ditongkut. Bang. Apa? Penyapan tuh buat sering gosting orang. Apa tuh? Coba kasih tau. Disana takut kehilangan. Disini takut ketahuan. Permisi kak. Teh atau kopi? Enggak mbak. Terima kasih. Saya masih kenyam. Teh atau kopi kak? Duh, ini mbaknya makasah banget sih. Yaudah mbak. Teh aja. Salah. Ini kopi. Iya panas sih mbaknya. Nggak jelas banget deh. Yaudah mbak. Itu-itu. Kopi aja. Panas atau dingin kak? Panas aja mbak. Salah. Ini dingin. Apakah ini? Damai sekali. Siapa lagi ni ah? Apa lagi ah? Siapa kau ah? Oh. Aku tahu. Kamu hantu kan? Mending lo pergi dari sini sebelum gue gulai kepala. Lo mending pergi dari sini. Saya udah mau sahur ni ah. Susah hidup ni. Untuk sahur malam ni aja susah. Hantu pula nganggu gue. Branksek. Dah pergi sana. Gue mau makan sahur pake mie. Sebentar lagi bulan puasa. Kita harus punya ayang untuk membangunkan kita sahur setiap hari. Maksudmu kita harus punya pacar? Atau hanya gebitan? Yang penting dia baper. Bener. Hanya saja kita harus punya strategi. Telepon dari ayang lebih ampuh membangunkan kita sekalipun tidur seperti latihan meninggoy. Tapi suaranya harus telpon able walaupun muka pas-pasan. Bagaimana caranya? Kita balas semua chat cowok yang pernah kita campake. Sangat menarik. Tapi ingat, kita harus tetap terlihat kalem. Jangan kegatelan. Hindari jadi pelakor. Usahakan dapet yang sekota biar bisa diajak tahu burit. Respon semua DM IG, C2L semuanya. Oh, oke. Sebagai wanita yang pernah disiasiakan bersatu. Misi cari alarm ayang. Kami meluati bersatu. Beraksi. Yeay!